Persoalan investasi mangkrak di Indonesia masih menjadi persoalan serius sejak dulu hingga era saat ini. Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu persoalannya adalah maraknya oknum atau hantu di daerah yang mengganggu implementasi investasi. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi untuk menarik investasi besar namun berkualitas masuk ke Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bisa terjadi pemerataan antara Jawa dan luar Jawa, penanaman model asing dan dalam negeri, serta kolaborasi. Hingga semester pertama tahun ini, investasi Indonesia tumbuh 36% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia hal ini tidak bisa dilepaskan dari reformasi yang dilakukan melewati Undang-Undang Omnibus Law. Dengan adanya turan ini juga bisa membuat investasi mangkrak berjalan lagi. Jadi investasi mangkrak ini terjadi, investornya sudah datang, tapi tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ada tiga persoalan besar. Yang pertama adalah persoalan tanah, yang kedua adalah persoalan turan tumpang tinggi antara kabupaten, kota, provinsi. Yang ketiga adalah memang terjadi ego sektoral yang sangat luar biasa sekali antara kementerian lembaga. Bahkan urusan daerah itu ada hantu dalam bahasa saya dulu. Hantunya ada dua, ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Dan ini pemainnya, ya teman-teman juga dan yang bisa melakukan ini hanya pernah jadi hantu atau belajar hantu. Jadi dalam konteks pengelolaan investasi di Indonesia tidak cukup dengan regulasi formal. Harus ada satu gerakan-gerakan tambahan yang menyentuh pada pokok persoalan yang ada di lapangan. Diharapkan realisasi investasi Indonesia semakin meningkat sesuai target yang diberikan Presiden Jokowi sebesar Rp 1.200 triliun. Hingga semasa pertama tahun ini realisasi investasi sudah mencapai Rp 584,6 triliun. Terima kasih telah menonton!